Informasi lain, tumpukan limbah kabel ditemukan menyumbat saluran drenase di Jalan Garuda Kemayoran, Jakarta Pusat. Limbah ratusan potong kulit pembungkus kabel diduga hasil pencurian kabel bawah tanah. Satu persatu kulit pembungkus kabel dikeluarkan petugas udin sumber daya air. Ratusan kulit kabel dengan masing-masing panjang 1 meter lebih ditemukan menyumbat di dalam gorong-gorong di Jalan Garuda Kemayoran, Jakarta Pusat. Selama ini kawasan Jalan Garuda kerap tergenang banjir saat hujan ras mengkuyur. Pihak luarhan terkejut saat mengetahui ratusan kulit kabel menyumbat gorong-gorong. Karena trotuar kita tertutup ya tidak terlihat, kalau hujan baru terlihat. Selama ini kita berpikir karena ini memang debit air tinggi, ternyata bukan. Ini air yang tersumbat, sehingga tali-tali air kita walaupun berfungsi baik ternyata di dalamnya tersumbat. Selama ini kan konsennya tali air, ternyata tali air kita cukup aman di Jalan Garuda, di wilayah kami. Ternyata di dalamnya ada kabel-kabel yang hampir kajam, pastikan ini satu truk engkel kalinya. Ratusan kulit kabel diduga merupakan bekas aksi pencurian kabel bawah tanah yang dilakukan oleh orang tak dikenal dan sengaja ditinggalkan dalam gorong-gorong agar tidak diketahui. Proses pembersihan sampah kulit kabel yang jumlahnya diperkirakan mencapai satu truk masih terus dikebut, agar tidak mengganggu aliran air. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Terima kasih telah menonton!